Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu my youtube channel ketemu lagi sama Bunda Dewi di channel YouTube keluarga sederhana video kali ini kebetulan Bunda lagi libur kerja terus tadi Bunda sempetin untuk belanja nggak jauh tempat yang jual sayurannya ada di seberang jalan deket rumah Bunda terus Bunda nggak beli banyak cuma kali ini Bunda tuh lagi pengen banget masak tumis jamur nggak tahu kenapa padahal tadi suami dan anak-anak udah sarapan udah Bunda masakin tapi Bunda kayak nggak kepengen makan gitu loh selain sama tumis jamur nah makanya tadi Bunda beli di tempat yang jual sayur yang deket rumah aja nggak jauh-jauh karena Bunda belinya nggak banyak terus tadi Bunda beli bawang merah juga nih untuk stok karena bawang merah tuh harus banget ada dan bawang putih sih sebenarnya untuk rak bawang bawang bombay kaya dan telur Bunda custom beli di Shopee terus Bunda juga mau ambil wadah makanan yang Bunda simpen di kotak penyimpanan Bunda beli di IKEA jadi ini bagus banget sih menurut Bunda ya untuk taruh peralatan masak atau peralatan makan yang jarang banget dipakai biar nggak berantakan gitu mams nah oke lanjut sekarang Bunda mau bersihin dulu sayuran yang tadi Bunda beli tadi Bunda beli kol harganya 7000 beli wortel harganya 1500 jamur satu bungkus 7000 terus Bunda beli cabai merah campur sedikit ada cabai orangenya 5000 terus Bunda beli terasi bungkus gitu 1000 terus beli bawang merah tadi 5000 rupiah total belanja Bunda hari ini cuma 30.000 rupiah aja dan ini bisa untuk masak siang hari ini terus sampai nanti malam atau bisa juga sih untuk sarapan besok Oh ya lupa tadi juga Bunda beli tempe harganya 4000 rupiah wadah transparan ini Bunda belinya di Shopee terus untuk wadah serbaguna ini bisa untuk cuci beras cuci sayuran cuci buah-buahan ini Bunda dapat free dari box penyimpanan beras gitu ya mams terus Bunda belinya di Shopee keran fleksibel gold Bunda beli di Shopee terus juga tempat pencucian piring ini udah sering banget Bunda bahas kenapa Bunda pakai west apple pertama karena Bunda suka kedua unik ketiga karena Bunda happy aja gitu ngeliat sesuatu yang berbeda di dapur impian Bunda ada daun palsu plus keranjangnya gitu lucu banget Bunda beli di informa Oke sekarang Bunda mau siapin bumbu-bumbunya cuma iris cabe merah terus ada cabe orangenya terus pasti ada bawang merah sama bawang putihnya wadah tatakan atau talanan putih ini maksudnya talanan putih bahan plastik Bunda beli toko perabotan harganya murah mams cuma lima ribuan kalau nggak salah deh pisau lumayan besar gagangnya kayu ini Bunda beli di mister di awai harganya kurang lebih hampir lima puluh ribuan deh Bunda lupa Oke sekarang Bunda mau siangin dulu bawang merah dan bawang putihnya untuk bahan-bahan nanti Bunda mau tumis jamur nggak tahu kenapa Bunda lagi pengen banget bener-bener Bunda ngebayangin banget kayak makan tumis jamur tuh dengan irisan cabe bawang yang banyak tuh enak banget gitu loh Oh ya terus juga nanti Bunda mau bikin goreng tempe pakai bumbu serbaguna aja yang udah siap saji gitu terus kebetulan di rumah Bunda kali ini cuacanya tuh lagi hujan gitu mams kebayang dong hujan-hujan makan tumis apa namanya jamur terus juga makan tempe tepung goreng gitu aduh pokoknya enak banget deh Oke sekarang Bunda mau siapin dulu ya bahan-bahan untuk masak tumis jamur dan juga goreng tempenya nanti Hai selamat menikmati nah sekarang sekarang Bunda mau nyiapin peralatan masaknya untuk peralatan masak Bunda taruh di kolong meja dapur ya mams jadi Bunda pakai rak kayu gitu untuk tempat beberapa peralatan masak peralatan masak Bunda enggak punya banyak kali ini Bunda pakai warna putih yang gegang kayu ini peralatan masak Bunda beli udah kurang lebih hampir satu tahun gitu sebelum dapur Bunda di makeover menjadi dapur perimpian untuk kompor Bunda pakai kuantum ini memang warnanya putih dua tungku yang elektrik terus tempat bumbu bahan keramik ini isi tiga ada tray nya gitu tutupnya kayu udah plus sendok keramik isinya ada kaldu jamur penyedap dan juga garam nah ini juga ada tempat bumbu storage nya dari Ikea tapi untuk botol-botol bumbunya Bunda beli di Shopee Oke sekarang Bunda mau bikin bahan untuk tempe tepung goreng gitu sebelumnya Bunda mau panasin minyak botol minyak goreng Bunda beli di Ikea terus stikernya Bunda custom di Shopee ada piring putih Bunda beli di Shopee plus sama tempatnya sih untuk dinding dapur Bunda pakai keramik motif batak warna putih glossy dari romance ya Mam Oh ya Bunda juga punya peralatan masak baru sebenarnya udah lama tapi baru Bunda pakai dan Bunda review ya jadi ini Bunda punya tempat untuk sutil gitu nih bahannya plastik lumayan bagus sih plastiknya lumayan tebel Bunda belinya di Shopee terus untuk sutil kayunya Bunda beli di informa ya Mam Oke sekarang Bunda mau masukin bawang merah dan bawang putihnya yang udah diiris untuk nanti jadi apa ya campuran untuk tumis jamurnya sekarang Bunda mau masak terus aduk-aduk-aduk masaknya ini simple banget dan cepet banget terus sambil Bunda tumis apa namanya bawang merah dan bawang putihnya sekarang Bunda mau goreng tempe yang udah Bunda kasih tepung serba guna gitu untuk pen warna putih ini Bunda punya ada tiga masing-masing beda ya saiznya ada saiz paling besar itu saiz 28 terus saiz yang sedeng 26 dan yang paling kecil kalau nggak salah saiz 20 deh Mams Oke masukin jamur yang udah Bunda iris dan udah Bunda cuci bersih tadi tuh lihat aduh kebayang masih Mam rasanya terus pakai nasi panas-panas terus hujan pula makannya hmm menurut Bunda sih enak banget ya Oke nanti setelah Bunda udah selesai masak Bunda mau lanjut makan dulu ya Mam setelah itu Bunda mau seperti biasa kalau habis masak nggak lupa untuk beresin bekas masak bekas peralatan masak kotornya piring kotornya terus juga sampai dapur yang pasti kotor dan berantakan banget enak kat enak 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 selamat menikmati 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 tadi ada botol sabun cuci pairing bisa juga sih sebenarnya untuk jadi sabun mandi terus juga bisa jadi apa ya botol sabun cuci tangan ini Bunda belinya di IKEA memang bahan luarnya tuh kayu tapi bagian dalamnya plastik terus untuk apa namanya kayak tombol pencetannya gitu ya itu warnanya silver gitu dari besi terus sekarang Bunda bersih juga bagian dinding yang ada di di sekitar Westafel karena pasti ada banyak banget juga cipratan bekas sabun cucian piringnya sebelum nanti menjadi apa ya kalau udah kering tuh kayak gimana sih kayak kerak gitu ya Mams nah makanya Bunda tuh selalu bersihin bagian Westafel dan bagian dinding di sekitar Westafel dan juga bagian meja yang di sekitar Westafel juga sih Mams karena pasti ada banyak banget juga cipratan air bekas sabun cucian piringnya tadi sikat putih Bunda beli di JSK terus apalagi ya udah sih gitu aja Mams Oh ya tips juga nih dari Bunda kalau misalkan kita pakai apapun ya entah itu Westafel entah itu tempat cucian piring saran Bunda sih harus banget ya sering-sering dibersihin biar nggak cepat karatan dan nggak cepat rusak lanjut Bunda mau bersihin kompor ini ada banyak banget bekas cipratan minyak terus juga ada banyak banget sisa-sisa bekas masakan tadi sih pastinya sampai bagian dinding juga Bunda bersihin karena pasti ada banyak juga bekas cipratan minyak saat masak tadi Oke akhirnya selesai juga pekerjaan ibu rumah tangga yang lagi libur kerja hari ini lanjut Bunda mau beresin peralatan makan dan peralatan masak yang udah bersih Bunda mau balikin ke tempatnya masing-masing biar nggak numpuk gitu loh Mam di tempat penyaringan piring bersihnya terus setelah ini lanjut Bunda mau ngepel ruang tamu sampai dapur Oke kalau gitu sekalian aja deh Bunda pamit undur diri terima kasih ya udah ikutin kegiatan Bunda Dewi hari ini semoga kegiatan Bunda Dewi hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memotivasi khususnya mams yang memiliki dua pekerjaan sekaligus seperti Bunda yaitu selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai ibu bekerja ayo semangat walaupun lagi libur kerja jangan mager ya oke Insya Allah kita ketemu lagi ya mams di next video yang lebih baik dan lebih bermanfaat Insya Allah kalau begitu Bunda pamit undur diri dulu jangan lupa buat yang belum klik tombol merah dan juga loncengnya ayo buruan diklik biar teman-teman nggak ketinggalan kalau Bunda punya video baru nanti Oke kalau gitu terima kasih dan bye Assalamualaikum kul birau ajak labah ke ke AND Terima kasih.